Di video kali ini, gue akan mengkomparasi dua buah motor trail kelas 150cc yang rasanya cocok nih buat kalian pemula yang baru mau menjajaki dunia motor trail. Dua motor ini adalah motor bekas yang harganya cukup stabil di pasaran. Tapi kira-kira apakah motor ini layak untuk kalian beli? Yuk, kita komparasi bareng bersama gue, Viz Gemilang. Ini dia, Honda CRF150L dan Yamaha WR155R. Sebelum kita membahas detail satu persatu apa aja kelebihan dan kurangan dua motor ini, gue mau menarik mundur sejarahnya sebentar. Honda sama Yamaha sebenarnya di Indonesia udah lama banget gak mengeluarkan motor trail kelas 150cc secara resmi dan road legal di Indonesia. Honda CRF150L ini dari namanya kita tahu kalau L itu artinya license. Jadi ini layak untuk dipakai di jalanan. Nah, CRF150L ini masuk ke Indonesia pertama kali pada tahun 2017 dan Yamaha juga udah lama banget gak masukin motor trail-nya yang kelas 150cc secara resmi dan WR150R ini pertama kali muncul di Indonesia pada tahun 2019 akhir bersamaan dengan Yamaha N-Max, all new-nya, dan juga Yamaha SX-R155. Nah, keduanya mungkin secara desain dan secara dimensi mirip-mirip karena emang khasnya motor trail. Sekarang kita lihat secara detail satu persatu dari yang Honda CRF150L. Nah, tampak depannya namanya motor trail udah pasti kalian tahu banget ini tampilan khasnya. Di sini walaupun tahun 2017, tapi ternyata Honda CRF150L ini belum dikasih lampu yang LED. Di sini lampunya masih pake bohlam biasa, begitu pun juga untuk lampu sen-nya yang masih bohlam halogen biasa. Lalu di sini dibalik headlamp-nya ini dan juga dibalik sparkboard depannya, kelihatan berkelir emas, ada shock upside down dari Showa yang diameter tabungnya 37mm. Lumayan panjang jarak travel-nya, dan ini yang menjepit ruang depannya. Ruang depannya mirip sama WR155, dia pake pelak depan ukuran 21 inci. Nah, untuk tahun 2019 yang kita review ini, ternyata pelak aslinya untuk yang warna hitam ini dikasih clear warna hitam juga. Beda sama yang versi awal muncul, yang warna merah, itu dikasih warna aluminium brush. Lebih cakep tampilannya. Di depan sini juga dia pake ban trail dari IRC pastinya. Trail GP yang ukurannya 2,75, ring 21. Lalu untuk pengeremannya, di depan sini kalau Honda CRF150L ini dia pake rem cakram, yang disnya itu wavy gitu bentuknya. Ukuran disnya 240mm, dijepit sama rem kaliper 2 piston. Di depan kurang lebih seperti ini tampilannya. Yang menarik, di CRF150L ini, di pelaknya dikasih lubang untuk stopper gitu. Jadi kalau kalian anak-anak terabas, pasti tau banget kalau bannya harus dikempesin atau dikurangin anginnya. Tapi dengan adanya stopper, jadi nggak gitu ngaruh untuk ban luarnya. Nah, sedangkan di WR, koran katanya nggak ada, nanti kita cek. Tapi kurang lebih tampilan depannya kayak gini. Yuk, sekarang kita lihat langsung yang WR gimana. Nah, ini dia tampilan depan dari Yamaha WR155R ini. Sama kayak CRF150L, sayang banget tahun 2020. Tapi model headlampnya masih pake yang bohlam halogen biasa. Pun begitu juga untuk lampu sainnya. Yang menarik, motor ini adalah motor bekas. Sama pemilik lamanya, ternyata pelat nomornya nggak disimpen di tantakan pelat nomor yang udah disediakan ini. Melainkan dipindahkan ke pegangan sparkboard depannya ini. Oke, WR155R ini dikasih di sparkboard depannya ada tatakan gitu, ada pegangannya gitu. Ada tulang. Jadi sparkboardnya nggak terlalu lentur nih. Kita turun, di belakang headlampnya udah pasti. Yang jadi kekurangan atau menjadi kritik dari anak-anak trail kepada WR155R ini adalah penggunaan sok depan yang masih teleskopik. Tapi diameter tabungnya gede banget nih, cuy. 4.1 mm. Dan jarak travelnya juga lumayan tinggi. Yang ngebuat secara dimensi motor ini dari depan memang lebih tinggi WR dibanding CRF. Turun ke bawah di bagian kaki-kakinya. Yang tadi gue bilang sama, ukuran diameter pelatnya. Depan dia pake 21. Dibalut sama ban IRC juga yang sama. Ukurannya 2.75 ring 21. Di depan sini untuk pengreman WR155R ini sama juga sama CRF. Dia pake rem cakram yang bentuknya disc wavy gitu. Ukuran disc-nya 240 mm yang dijepit sama kaliper 2 piston. Nah, yang tadi gue bilang, pelek yang dikasih clear aluminium brush ini ternyata nggak ada lubang untuk stoppernya. Jadi rasanya kalian harus ganti pelek. Atau kalian harus boros sedikit untuk bisa masukin stopper untuk ban depannya. Mana nih yang kalian suka? Kalian tim upside down yang punya CRF atau tim sok teleskopik gede punyanya WR155R ini. Coba tulis di komentar di bawah. Sekarang lanjut kita lihat bagian sampingnya dan kita bahas mesinnya dari yang pertama, CRF dulu. Dari samping sini yang paling kelihatan adalah perbedaannya antara CRF dan WR ini. Bodi sampingnya gitu yang bentuknya kalau ini meruncing banget sementara WR agak tumpul sedikit. Di balik bodinya ini ada tangki yang bentuknya masih klasik banget kayak trail jadul. Dan tangkinya ini kapasitas 7,2 liter bensin. Turun ke bawah sedikit, di bawah tangkinya kita lihat mesinnya. Satu basic sama Honda Verza. Mesinnya ini 150 cc yang bisa ngasilin tenaga sebesar 12,7 daya kuda dan torsi 12,43 Nm. Mesinnya ini belum pakai pendingin cairan atau radiator. Dan mesinnya ini tiduran di rangka model semi double cradle. Nah sayang banget rangkanya di samping sini agak kurang terexpose karena lumayan banyak cover-cover yang menutupi. Tapi menariknya di bawah sini ada cover di dekat footstepnya supaya kaki kalian gak terlalu mentok ke rangka yang ngebuat rangkanya gampang baret. Naik ke atas, joknya dikasih jok warna merah. Jadi nampak kontras banget sama bodinya warna hitam. Lalu di belakang sini model kenal potnya masih konvensional, yang keluar ke kanan gitu. Dan dari samping sini kelihatan kalau dia pakai monoshock, modelnya pakai link gitu di tengah. Monoshock ini lumayan empuk nih. Tapi nanti gue tunjukin pas lagi duduk di sini. Nah dari samping sini, secara dimensi yang tadi gue bilang juga gak terlalu jauh beda sama WR. Tapi sekarang kita lihat aja yang WR-155-nya. Di samping sini, Yamaha WR-155-R ini yang hadir dengan hero color-nya Yamaha, yaitu biru dengan paduan warna hitam. Tampak rasanya lebih ada aura Yamaha-nya banget ya. Ini tadi gue bilang di sini bodi sampingnya lebih tumpul dibanding CRF. Di balik bodinya ini yang kelihatan lebih gambut ya. Ternyata ada tangki yang bentuknya lebih tertutupi, jadi gak nonjol gitu. Tangkinya ini lebih besar kapasitasnya dibanding CRF. Kapasitasnya 8,1 liter bensin. Lalu turun ke bawah sedikit, di bawah tangki bensinnya, udah pasti ada mesin yang tampilannya lebih modern dan lebih kompleks kelihatannya. Banyak kabel-kabel yang menjulang gitu. Karena mesin berkapasitas 155 cc-nya ini adalah mesin yang basicnya sama-sama Yamaha MT-15, Yamaha XSR-155, ataupun Yamaha R15 generasi terbaru. Mesinnya ini udah pakai peningin cairan atau peningin radiator. Posisinya ada di sebelah kanan sini, dan bentuknya versi panjang, tapi vertikal ke atas gitu bentuknya. Sementara kalau di sebelah kiri bodinya sini, ada rumah untuk aki dan juga toolkitnya nih. Nah mesin ini, walaupun basicnya sama-sama SSR, sama MT-15, tapi ternyata tenaganya gak sebesar temen-temennya itu. Tenaganya ini hanya bisa sebesar 16,49 daya kuda dan juga tursi 14,3 Nm. Dibanding CRF, tenaga segitu memang agak lebih besar dan juga RPM-nya dapat di putaran yang lumayan menengah ke atasnya. Tapi rasanya sih konon dengar kabar kalau WR155R ini lebih cocok dipakai untuk supermoto dan dipakai untuk track-track aspal. Nah, kalau kalian yang udah pernah pakai kedua motor ini, coba sampaikan di komentar di bawah. Gimana perempat kalian? Lalu kita geser ke belakang, mesinnya ini juga tidur di rangka model semi-double cradle, tapi rangkanya lebih terekspos dibanding CRF. Kalau di sini cuma ada semacam cover di footstep-nya ini, tapi sama owner yang lama ternyata ini di-cap. Terus di situ juga kelihatan kalau suspensi belakang ini pakai model yang tunggal, tapi bedanya di sini pakai clear warna kuning. Dan juga kedua motor ini suspensi belakangnya udah bisa diatur tingkat reload. Jadi kalian bisa sesuaikan dengan preferensi masing-masing. Nah, dari samping sini, yang juga tadi menarik gue bilang perbedaannya sama CRF 150L itu adalah posisi kenalpotnya sekarang ada kalau yang WR ada di sebelah kiri nih. Jadi ini bukan modifan, tapi memang dari pabriknya udah di sebelah kiri, jadi hati-hati banget kalau kalian kebiasaan untuk minda-mindain motor dengan cara memegang rangka belakangnya ini. Hati-hati karena di belakangnya ini udah kenalpot nih. Tapi jangan khawatir untuk minda-mindain motor ini, dikasih Yamaha semacam tali gitu di jognya, supaya kalian bisa angkat-angkat motor ini. Nah, dari samping kayak gitu aja tampilan ketua motor ini. Kalau kalian suka yang mana nih? Kalian tim yang modelnya lebih klasik ala CRF 150L atau lebih modern dan lebih keliatan kompleks ala WR255 ini. Nah, sambil kalian tulis, sekarang kita lihat aja bagian belakangnya. Yang pertama dari yang CRF dulu. Honda CRF 150L yang kita review ini, ternyata ada aksesoris tambahan di belakangnya sini. Jadi kalian bisa nyimpen tas kalian atau mungkin barang-barang kalian kalau kalian mau touring, tinggal diikat aja di sini. Terus di bawahnya, kelihatan stop lemnya di sini masih pakai boh lem halogen biasa. Sama kayak depan ternyata lampunya. Dan juga lampu sennya. Dan di sini karena versi license, versi road legal, jadi di sini ada tatakan plat nomor belakangnya. Turun ke bawahnya, kalau di depan dia tadi pakai pelak ukuran 21, di belakang sini dia pakai pelak jari-jari juga, ring 18. Pelaknya sama, pasti berkelir warna hitam. Dan juga dibalut sama ban yang ukurannya 410, ring 18. Sama kayak depan, udah ada lubang untuk kalian kasih stopper. Jadi lebih nyaman kalau untuk kalian langsung bawa terabas nih. Dan menariknya, di sini CRF 150L ini dia pakai model gear yang matagirnya 49. Dan udah dikasih stoppernya nih. Jadi kalau kalian mau terabas langsung bawa ke hutan udah nyaman banget pastinya. Sementara yang WR, versi resminya, versi dari pabriknya belum ada stoppernya. Di belakang sini juga pakai pengereman yang modelnya cakram. Disnya lebih kecil, kurangnya 210 mm. Tapi bentuknya juga wavy gitu. Dan kalipernya cuma satu piston di belakang sini. Sementara, untuk yang WR, kita lihat di sini. Dia pakai stoppernya, modelnya halogen juga. Lampu sennya juga begitu. Dan di sini ada tetakan plat nomor belakang juga. Karena ini versi road legal. Untuk bannya, dia pakai ban yang sama. Ternyata pelaknya juga sama sama CRF. Pelaknya ada 1,18 inci yang dibalut sama ban ukurannya 410, ring 18. Nah untuk gearnya, walaupun dia belum pakai stopper, tapi gearnya lebih besar sedikit dibanding CRF 150L ini. Dia pakai gear yang matanya 51. Gimana nih, dari belakang tampilannya mirip-mirip memang khas banget motor trail. Tapi kalian suka yang mana, sampaikan lagi lagi di komentar di bawah. Sekarang kita tes aja gimana posisi drug gue di sini. Dan ada apa aja di teman-teman klusternya nih. Pertama, dari CRF dulu. Nah ini dia posisi drug gue di Honda CRF 150L ini. Oh iya, dan sebelum kita lanjutin videonya, kita mohon maaf sedikit kalau agak sedikit berisik, karena kita syuting di daerah pemukimuan warga nih. CRF 150L ini punya tinggi jok yang 880 mm. Untuk gue yang punya tinggi 178 cm, ternyata masih bisa menempat dengan sempurna di CRF ini. Kemungkinan karena settingan pilot di belakang ini juga lumayan empuk nih. Jadi posisi-nya lumayan ambles ke bawah. Sementara untuk beratnya, CRF ini punya berat 134 kg. Jadi untuk dipakai trabas dengan tenaga yang segini, rasanya mungkin nggak akan terlalu membuat kalian capek nih. Tapi karena sok depannya upside down dan juga demeternya lebih kecil, rasanya mungkin akan lebih ringan dibanding WR 155. Rolby seperti ini, posisi drug gue. Footstep-nya, walaupun ada gerigi-gerigi, tapi untuk kebutuhan jalan raya dikasih juga yang penutup karetnya. Dan meriknya, di CRF ini ternyata masih ada kickstarter nih. Jadi kalau ternyata lagi di hutan, kalian aking ngedrop, kalian nggak perlu repot-repot dorong motornya, kalian bisa nyalakan dengan kickstarter. Nah, kurang lebih seperti itu. Posisi untuk gue di sini, kalau namanya mototrail, jadi udah pasti untuk penumpang belakang akan lebih sedikit spacenya, dan rasanya agak kurang nyaman nih kalau dipakai poncengan. Untuk ada apa aja di klusternya, mending sini, kalian lihat dari dekat. Nah, ini anak kuncinya dari Honda CRF 150L ini. Cenderung klasik dan nggak ada pengaman apa-apanya. Masuk kita masukin. Kita nyalakan semua klusternya. Instrumen klusternya simple banget. Rasanya mirip-mirip sama punyanya Honda Bidstreet nih. Di sini cuma bisa menampilkan informasi yang seada-adanya. Di sini ada speedometer pastinya. Ada odometer. Untuk motor yang kita review sekarang ini, kondisinya di 3500 km-an. Di bawah sini ada fuel meter nih. Lalu tombol kecil di sini, kita tekan. Untuk mengganti trip A, trip B, dan balik ke odometer. Nggak ada informasi konstitusi BBM rata-rata, ataupun informasi lain-lainnya. Di sini juga ada lampu-lampu indikator. Di sini ada lampu-indikator lampu dekat-lampu jauh. Indikator lampu sen, indikator engine check, dan indikator posisi gigi netral. Untuk stang-stangnya, di sebelah kiri dulu. Di kiri sini udah pasti ada handle coupling nih. Lalu di belakangnya ada saklar untuk lampu dekat-lampu jauh. Dan pass beam yang include di saklar ini. Kita tinggal tekan ke bawah. Lalu di tengah sini ada saklar untuk klakson dan lampu sen nih. Sementara di kanannya, di kanan pastinya ada handle untuk rem depan. Dan juga ada saklar untuk engine cut off. Dan juga starter nih. Masih kita nyalain ya untuk dengerin suara mesinnya nih. Yuk sekarang geser ke WR155. Nah ini dia posisi duduk gue di WR155R ini. Yang tadi gue bilang, secara dimensi memang agak lebih tinggi. Di sini kaki gue lumayan menjinjit nih. Bisa jadi karena settingan trilot yang belakangnya agak kurang lembut, selembut yang CRF. Positur gue kurang lebih seperti ini. Bedanya ternyata untuk footstep-nya. Kalau WR ini pakai footstep yang modelnya langsung tajam-tajam gitu. Jadi nggak ada karetnya. Tapi lumayan nyaman mungkin untuk dipakai kalau kalian pakai sepatu boots. Lalu untuk bagian stang-stangnya, ternyata masih pakai stang yang model standar. Begitupun juga untuk di CRF tadi. Bedanya di sini nggak ada bar gitu di tengah-tengahnya. Tapi rasanya bakal lebih keren kalau diganti stang yang modelnya fat bar gitu tuh. Dan untuk rem depannya di sini kabelnya lumayan panjang. Emang high trail. Karena kalau mentok stok depannya, kabelnya ini nggak mungkin sampai ketarik. Nah, sekarang kita lihat aja bagian instrument cluster-nya dan stang-stangnya dari WR155R ini. Ini dia anak kunci dari Yamaha WR155R ini. Nggak ada pengaman tambahannya. Mirip yang kayak CRF 150L punya. Lalu kita nyalain ya. Di sini motor bekas, tapi rasa baru karena masih ada pengamannya gitu. Masih ada plastiknya. Di sini ternyata instrument cluster-nya lebih banyak menampilkan informasi. Berbeda sama yang CRF tadi. Di sini ada takometer. Oh iya, untuk gigi dari WR155R ini ternyata ada 6. Sedangkan yang CRF cuma ada 5. Di sebelah kiri di sini ada posisi gigi. Di sini juga ada speedometer pastinya. Di sini ada fuel meter. Dan di sini ada odometer nih. Motor yang terview sekarang walaupun bekas baru running sejauh 614 km. Terus di sini juga bisa diganti-ganti informasinya. Ada trip 1, trip 2, ada jam. Di sini ada konsumsi bensin real-time. Dan konsumsi BBM rata-rata. Sementara untuk lampu indikatornya, di sini pasti ada posisi gigi netral. Ada indikator lampu sen. Indikator lampu dekat-lampu jauh. Indikator engine check. Dan indikator temperatur air radiator. Untuk stang-stangnya, di sebelah kiri sudah pasti ada kopling. Handle kopling. Lumayan empuk nih walaupun tidak pakai slipper and clutch assist. Di belakangnya ada saklar untuk pass beam. Masih model konvensional yang lama gitu. Terus ada hazardnya nih cuy. Tapi di hutan siapa yang mau lihat hazard? Kalau ada saklar untuk lampu dekat-lampu jauh. Switch untuk lampu sen. Dan juga switch untuk klakson. Di sebelah kanannya sudah pasti ada handle untuk rem depan. Terus juga di sini sama kayak CRF ada engine cutoff-nya. Dan ada switch untuk shutter-nya. Yuk kita nyalain ya. Suara mesinnya lebih halus. Khas banget suara mesin modern. Suara mesin VVA-nya Yamaha. Tapi rasanya berkat adanya VVA. Jadi untuk putaran mesin menengah ke atas bakal lebih bertenaga nih. Nah itu dia tadi. Penjelasan lengkap kedua motor ini ada apa aja. Kita komparasi udah bareng-bareng. Dan motor ini ada rentang harga biaya pajak yang mirip-mirip. Yaitu di kisaran Rp 300.000-4.000 untuk pajak DKI Jakarta. Kalau nggak progresif. Untuk harga barunya, CRF ini masih di angka Rp 34 jutaan. Sementara, WR155 ini ada di angka Rp 36 jutaan. Tapi kalau kalian mau beli motor yang kita review sekarang ini. Kalian bisa langsung datang ke Babas Jomotorsport. Nanti alamat lengkapnya sama nomor teleponnya gue sertakan di kolom deskripsi di bawah. Nah untuk harganya, pertama dari CRF dulu nih. CRF ini tahun 2019. Kilometernya baru Rp 3.000-an. Dan dijual dengan harga Rp 30.500.000. Masih bisa nego. Sementara untuk WR155R ini tahun 2020. Masih panjang platnya. Pajaknya masih panjang juga. Kilometernya masih kecil banget. Dijual dengan harga Rp 34.900.000. Beda hanya Rp 4 juta. Kalian pilih yang mana nih? Mau yang lebih canggih, lebih baru. Atau yang lebih klasik. Punyanya Honda. Pilih yang CRF ini. Coba, sampaikan di komentar di bawah. Terus abis komen. Jangan lupa juga dong buat like, share, dan subscribe channel Presby Gotomotiv. Oh iya, sebelum selesai. Thank you banget nih. Buat Babas Jomotorsport yang udah minumin kita 2 motor ini untuk kita review. Dan juga, thank you nih. Buat kalian semua yang nonton video ini sampai habis. Gue abis pamit. Ciao!